Alhamdulillah Oke Lalu saya mendapat Tekanan dari ibu Waktu itu Yang ingin saya mencari Profesi selain fisika Oke Kenapa fisika? Mungkin fisika itu lebih di Asosiasikan sebagai profesi yang Sulit mendapat pekerjaan Yang dapat Katakanlah dengan income yang baik ya Lalu untuk kompromis Saya itu lalu mengambil jurusan Teknik elektrol dan juga fisika Untuk Menyenangkan nama saya lah katakanlah Ya, tapi hal tersebut adalah Hal yang baik karena Itu adalah hal yang tepat sekali Untuk saya sendiri dan semua Inovasi di laboratori saya sendiri Dan juga publikasi ilmiah Kebanyakan berdasarkan Ekspertis yang berada pada dua bidang ini Fisika dan juga teknologi Padahal awalnya itu adalah Untuk hanya menyenangkan Nama saya waktu itu Tapi sekarang anda merasa bahwa Hal itu adalah hal yang tepat Tepat Anda menyelesaikan aistah itu Berapa lama? Waktu itu sedikit Di bawah tiga tahun Sebelum tiga tahun sudah selesai Waktu itu Fredikatnya? Suma cum laude lah Saya itu tamatan Suma cum laude Saya itu tamatan terbaik di Wisconsin Waktu itu Di seluruh universitas Tapi saya sebenarnya itu Memberikan kredit tersebut Ya kepada kakek saya Maksudnya Karena Saya masih ingat Yaitu itu Saya masih kelas 2 SD Saya juara 1 ya Di kelas 2 SD Pulang Sebagai anak SD Kan seneng gitu Wah juara 1 gitu Seneng gitu Lalu wah Kayak bandar Dia langsung liat saya gitu Kakak saya bilang Apa yang Kenapa anda itu sangat Begitu seneng gitu? Jual 1 di kelas 2 Iya bener Apa hebatnya Jual 1 di kelas 2 SD? Saya bilang Kalau kamu jual 1 Memang itu yang saya Memang beliau itu Expect dari saya Dan kalau anda itu Tidak jual 1 Itu bagus Ada pasal yang kita Lalu waktu itu saya Melihat gitu Wah Ekspektasinya begitu tinggi Baik Jadi Ilmu yang anda pelajari ini Kami Walaupun sudah denger Tapi mungkin Terutama saya ini Gak ngerti Saya merasa anda hebat Tapi gak ngerti Ilmu anda ini apa Bolehkah dijelaskan Ilmu anda ini Apa manfaatnya Untuk manusia? Ehm Begini Saya dapat katakan Ehm Mungkin satu hal yang paling penting ya Yang kita lakukan itu adalah Dalam bidang LED teknologi gitu LED itu lampu ya Lampu itu Ya kayak apa ya Untuk lighting ini ya Lampu ini sebenarnya ya Mengambil Energy consumption Yang sangat besar gitu Di dalam hidup kita Sekiranya 22% Dari Listrik yang digunakan ini Ini adalah untuk Lampu ini Biasanya Di Amerika ya Saya gak tahu di Indonesia ya Pasti ada statistiknya Berbeda sedikit Tetapi antara 22% Sampai sekiranya 30% Biasanya Jadi artinya Kalau kita itu bisa 10 kali lebih efficient Kita itu dapat Menurangin Sampai 20% Sampai 25% Dari Listrik punya Penggunaan ya Penggunaan listrik Dalam Energy listrik Dalam Akhir dari penghematan ini ya Kebetulan dari sana itu Waktu sekitar Dapat diikatkan sekitar Tahun 2007-an ya Sekitar itu Publikasi beberapa yang hal yang penting Dan juga Paten beberapa hal yang penting Dan sekarang ini Ini hampir 40% dari LED yang diproduce Yang digunakan di Amerika Dan juga hampir lebih dari 80% di Asia itu Itu menggunakan Tarek ilmiah kita Dan juga paten dari kita tersebut Dan Menarik Karena saya lihat Di kantor-kantor Di rumah-rumah Sekarang ini sudah menggunakan LED ya Yang penghematannya luar biasa sekali Rumah-rumah jadi lebih hemat Energy lebih hemat ya Itu di dunia Jadi itu manfaatnya buat manusia Saya dengar Belakangan anda tertarik Atau Mungkin Didorong Oleh seseorang Untuk membuat komik Cerita tentang anda Betul? Eee Sebenarnya bukan Bukan saya ya Siapa? Sebenarnya istri saya yang membuat Bersama dengan adiknya Saya tuh sebenarnya tuh Eee Dijadikan Jadikan objek Oleh istri Bener Bener Nah itu kesamaan kita lagi itu ya Yang merasa istrinya Nelson boleh berdiri Oke Oh ini dia Terima kasih Adela Gosali Yose ya Iya Lengkapnya Adela Dari mana ide pegagasan Membuat Cerita bergambar kalau gak salah Tentang suami anda Dari mana idenya ini? Hmm Sebetulnya saya Mulai Pikir mau tulis buku ini Buat anak aku Hmm Hmm Saya punya anak udah tiga setengah tahun sekarang Dan Itu waktu yang penting Itu rasanya buat cultivate Hmm Keinginan untuk membaca Karena Membaca Itu sangat penting ya Buat Di orang Personal growth sampai tua Itu penting gitu Dan Karena itu Saya pikir Ya Kenapa Saya gak tulis papanya punya cerita Soalnya papanya memang suka baca buku Dan dia sendiri juga Ehm Benefit Banyak sekali Lewat Baca-bacaan dia Dan Karena itu Saya Tulis buku itu Jadi Semoga Buku ini bukan cuma buat anak aku Dan Tapi bisa buat Lebih banyak Anak-anak yang bisa mendapat Ehm Something gitu Dari buku Dari buku itu Oh ini ya Oh lucu juga wajahnya Nelson disini ya Itu Nelson kecil sama Nelson besar Mukanya kok sama ya Sebenarnya celana beda Sampai celana panjang Yang gambar Yang gambar Adik aku Oh Dia 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 pas-pasan Juga Belajar graphic design di Binus Jadi Saya pikir Saya bisa tulis Dan Dia pernah tinggal sama kita Setahun gitu Jadi dia kenal Nelson Dan Dia The right person to Draw The book gitu Buat kita Apa yang menarik Dari perjalanan hidup Seorang Nelson Tansu Di mata anda Dia orangnya Looks like Very passionate gitu Dan Dia mau Kalau sudah ada maunya Dia kejar terus Iya Dia fokus dan Tapi dia juga humble Walaupun dia Lumayan doing well gitu Tapi dia Down to earth gitu Dan Nggak pernah sombong gitu Jadi itu Itu kira Karena dia berkingin keras untuk mendapatkan Apakah Perjuangan itu dia lakukan juga untuk Anda Dia sehari belajar Untuk Lebih Jadi Jadi Suami yang lebih baik Dan Papa yang lebih bagus Buat anaknya Yang semoga udah Fokus juga Tidak 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 Lalu banyak Tidak 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 Bench Baik, menarik. Terima kasih. Menarik, karena orang tua Nelson tewas akibat perampokan. Apakah itu kemudian mengurangi cinta dia pada Indonesia? Ikuti terus KKND.